selamat menikmati Terus yang dilihat kamu di mobil ada apanya? Ada anak kecil dua Terus siapain? Anak sekolah pakai baju sekolah tangannya diikat, cowok-cowok dua-duanya ya? Iya Terus mulutnya dilakban Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa Polisi menyimpulkan kasus penculikan yang dialami PIS siswi kelas 4 SDN 01 Tanjung Duren Selatan adalah tidak benar Namun polisi tidak akan memberikan sanksi hukum terhadap penyebar video yang viral di media sosial Petugas kepolisian gabungan dari Polsek Tanjung Duren dan Polres Jakarta Barat menyimpulkan kasus penculikan yang dialami oleh PIS siswi kelas 4 sekolah dasar negeri 1 Tanjung Duren Selatan tidak benar Hal tersebut bukan tanpa alasan Apat kepolisian telah menggelar prarekonstruksi olah tempat kejadian pekara serta menghadirkan saksi penting sebanyak 11 orang yang merupakan orang tua, guru, kepala sekolah dan 3 siswi SD yang berada di lokasi kejadian Polisi menghimbau kepada masyarakat untuk menghentikan penyebaran video kasus penculikan siswi sekolah dasar negeri 1 Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat Kendati demikian, polisi tidak memberikan sanksi hukum terhadap penyebar video hingga viral di media sosial Video pengakuan anak berinisial PIS yang beredar itu tidak benar tidak benarnya ini kami langsung melakukan klarifikasi mengundang orang tua, guru, wali kelas, kepala sekolah orang tua dari ketiga anak ketiga anak yang melintas seperti yang terlihat di video kami juga melakukan analisa terhadap CTV yang kebetulan terpasang menghadirkan Terima kasih telah menonton!